Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Amen hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia kita merdeka dari penjajah saudara sehingga kita bisa bebas berekspresi bahkan hidup dengan tenang di bangsa ini kita berharap ke depannya tidak ada perbedaan pengkotak-kotakan untuk semua masyarakat Indonesia baik itu dari segi suku, dari segi agama dan sebagainya saudara ku kita mengharapkan kita benar-benar sudah merdeka nah saudara sambungan daripada video Bapak Aliudin bagaimana dia percaya kepada Yesus Kristus waktu kemarin saya membahas saya bilang Bapak janggo-janggo saudara ada yang bilang gak usah bilang janggo-janggo lalu ada juga berkomentar ya memang dia janggo-janggo jadi saudara-saudara yang saling balas-balas di kolom komentar ya dan memang dia jenggotan saudara sampai saat ini sampai dia berbicara dia jenggotan dia menceritakan bagaimana dia percaya Yesus dia dulu orang yang keras dan tidak mungkin bahkan dia berkata saya mu akah dengan nama Yesus saya ji ji dengan nama itu tetapi ketika Tuhan mengubahkan hidupnya ya maka dia percaya dan bertopat dia sudah dimerdekakan dari dosa momen kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sangat penting tapi yang paling penting kita sebagai orang yang percaya kita bersyukur kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan Yesus telah membayar semua dosa-dosa kita kadang ada orang yang salah-salah paham enak ya oten ya olang iten ya seenaknya bisa berbuat dosa karena ditebus oh itu salah saudara itu pandangan yang keliru jangan suka punya pemikiran yang salah-salah paham tidak seperti itu iman Kristen 1 Petrus 2.16-17 hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyelahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahuitan-kejahuitan mereka tetap hiduplah sebagai hamba Elohim hormatilah semua orang kasihilah saudara-saudaramu takutlah akan Elohim hormatilah Raja ini ajaran Bible jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita kita telah ditebus dengan darah Kristus kita punya dosa warisan yang harus kita tinggalkan setelah kita dimerdekakan dan hidup dalam kehidupan yang baru seperti Bapak Al-Yudin ini dia telah dimerdekakan dari dosa berpindah dia masuk ke dalam terang Tuhan sehingga dia memperoleh keselamatan imannya kuat dia teguh dia dari mana dia dari Aceh saudara saudara dengarkan sendiri apa yang disampaikan bukan saya yang ngomong loh ya saya hanya memperlihatkan kepada saudara seiman untuk menguatkan saudara seiman supaya saudara-saudara tidak mundur dari Tuhan kita Yesus Kristus saya ingin berkata kepada saudara ayat firman Tuhan jelas bahwa Yesus tahu jalan ke surga saya sering menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa kalau kita pergi ke sebuah daerah kalau kita bertanya kepada orang yang tidak mengerti kita sesat tetapi kalau bertanya kepada orang yang mengetahui daerah itu kita pasti tahu daerah itu saudara dan tidak tersesat dan kalau kita tersesat saudara tidak tahu mau ngapa-ngapain tidak sampai pada tujuan dan Yesus tahu jalan ke surga dan Yesus berkata demikian hanya Yesus yang memberikan kalimat seperti itu kepada pengikut-pengikutnya akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun datang kepada dia kalau tidak melalui aku jelaskan saudara lalu saudara seiman ngapain cari yang tidak jelas tidak ada nabi-nabi lain yang ngomong seperti itu nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama ya saudara ya ini saya berbicara nabi perjanjian lama yang ada dalam Alkitab kalau di luar itu saya tidak tahu tetapi tidak ada nabi yang berbicara seperti Tuhan Yesus meyakinkan kepada anak-anaknya pengikut-pengikutnya kenapa? karena dia mengasihi saudara dan saya dia ingin menyelamatkan saudara dan saya saudara bisa menshare videonya sangat penting untuk menguatkan saudara seiman saudara dukung juga channel ini tetap berkembang saudara follow saudara share sehingga tetap menjadi channel yang diberkati Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan bagi saudara seiman di seluruh bangsa Indonesia dan juga seluruh bumi karena penonton PSD ini solidar sampai di Amerika di Belanda dari Jerman dari Afrika dari Timur Leste berbagai bangsa itulah menjadi tujuan Tuhan untuk memuliakan menyampaikan kabar baik kita langsung lihat pernyataan Pak Aliudin seorang bapak janggot-janggot saudara sekarang dia masih melihat janggot ya saudara bisa melihat bagi saudara yang ingin men-support Blank PSD silahkan saudara melihat deskripsi video ini Tuhan Yesus memberkati taburan saudara saya percaya semua bernilai kerajaan suruh ada upahnya Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan saudara amin saya akan sharing lagi sedikit bagaimana saya percaya dengan Tuhan dulu saya orang yang tidak percaya dengan Tuhan dulu saya anti dengan Tuhan Yesus itu karena kenapa? karena orang tua saya mengatakan orang Kristen itu terbuka terbuka begitu saya mengetahui dia orang Kristen dan orang ini ada batasan dalam hati pikiran saya ini saya tidak suka tiba-tiba dia menceritakan tentang Yesus coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu teman ini menceritakan nama Yesus nama Yesus itu nama yang memuangkan dalam hidup saya dan nama Yesus itu nama yang menjijikkan dalam hidup saya coba bayangkan seperti itu bertanam dalam hati dan pikiran perasaan saya entah kenapa ya mungkin karena sebelum-sebelumnya di Sumatera saya dengar orang Kristen itu orang tua saya mengatakan orang kafir orang Kristen itu orang yang tidak diterima di sisi Allah SWT lalu terjadilah tanya-jawab saya coba bertanya dengan teman ini saya tanya begini apa pertanyaan saya saya katakan mas karena dia orang Jawa saya panggil mas kenapa orang Kristen itu menyembah patung tapi beliau menjawab dengan kasih kami bukan menyembah patung tetapi kami menyembah Yesus sekali lagi nama Yesus itu nama yang sungguh tidak saya sungguh lalu saya tanya kenapa orang Kristen banyak Tuhannya lalu dia menjawab dengan kasih tidak banyak Tuhan satu Tuhan Tuhan Yesus dia coba meyakinkan saya dia katakan Bapak mengutus anaknya waktu saya dengar Bapak itu mengutus anaknya tidak masuk akal saya berarti ada mamanya ada kakek nenek dan saudaranya yang lain karena waktu saya diseberang diajarkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan bagaimana orang ini mengatakan Bapak mengutus anaknya Bapak itulah Tuhan sendiri Bapak Tuhan sendiri Allah sendiri mengutus anaknya Yesus itu Tuhan sendiri lewat berantara roh kudus roh kudus itulah Tuhan Allah sendiri dalam hati saya bodoh dari orang ini kenapa karena banyak Tuhannya Bapak Tuhan Allah roh kudus Tuhan Allah itu sendiri Yesus itu Tuhan jadi saya jadi bingung karena saya tidak mengerti lalu orang ini menjelaskan dengan sabar dia terangkam dia beri ilustrasi seekor semut semut kalau mau masuk ke dalam api kalau kita bendung sebelah kanan dia akan lari sebelah kiri kalau kita bendung sebelah kiri dia akan jalan di depan kalau kita bendung di depan dia lari ke belakang kalau kita ambil semut itu kita cubit semut itu lambat-laun dia akan mati tetapi kalau kita bicara kepada semut hai kawan jalanan ke situ karena kita menjadi semut sama seperti semut kita dapat menunjukkan jalan itu sekali lagi saya tidak menergi dia bikin ilustrasi lagi saya orang Jawa saya ini orang Jogja kalau kau mau pergi ke Jawa ke Jogja sana tentunya kau pergi dengan aku karena aku orang Jogja kau itu percaya dengan aku demikian juga kalau aku mau ke Aceh ke Aceh aku akan pilih kau bukan teman yang lain kebetulan teman saya ada Herbert Momensong ada Benny Tobi ada Datra ada teman saya yang lagi Jogja Simon Junta tidak mungkin kau itu pergi dengan teman ini pasti aku pergi akan dengan kau ke Aceh karena kau lah yang tahu tentang Aceh mereka tidak tahu tentang Aceh sekali lagi saya tidak memperti ada banyak ilustrasi dia katakan dia jawab dia berikan untuk meyakib dalam seayas untuk meyakib dalam seayas selamat menikmati